Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya urusannya mungkin Nah kepinginnya Allah Kebaikan jadi urusan bersama Maksudnya bahasa Arabnya muktamar Koprensi atau rapat bersama Maksudnya muktamar Muktamar itu dari Hamzah Muktamar maknanya apa? Urusan bersama Maksudnya ada ayat Waktamiru benakum bima'ruf Jadi waktamiru tidak ada urusan Shirokabeh Benakum antaranya Shirokabeh tidak ada urusan itu Bima'ruf ini adalah abe Kaya urusan ngaji ini urusan abe Maksudnya orang colong-colongan Orang paten pinaten Orang gontok-gontokan berarti Nggak ada urusan bersama secara Baik, ini waktamiru benakum Bima'ruf Nah sehingga Ketika kata Amar itu tidak Perintah maka yang penting itu Ada urusan bersama Berarti Amar makruf ya Ada urusan bersama tentang kebaikan Barang-barang ngajak sholat Barang-barang ngajak Indonesia stabil Barang-barang ngajak ngaji Itu jenisnya juga Amar Harus Jadi menjadikan kebaikan urusan bersama Orang kudu maknanya perintah Terus mentah-mentah Kue gos, kue habib, kue kiai ngongkan-ngongkan Diteng, titeng Ripet kan apa? Sehingga Sehingga Karena Amar itu Bentuknya tidak harus perintah Ada ayat Sehingga percontohan itu menjadi cukup Karena butuh kebaikan itu Ada percontohannya Orang kudu bentuknya Perintah Karena bentuk perintah itu kan butuh otoritas Ini negara ya butuh jabatan Ini hukum kultural ya butuh Hukum kultural Misalnya pantasnya ngongkong kue Ngongkong aku kan ya lucu kan Dianggap casarap kan Dia ini dikongkong kan ya ada urusan Paham ya? Ya misalnya kapolres ngongkong kapolres Kenapa kapolres ngongkong kapolres kan ya lucu kan Jadi kabe itu ada urusannya Maksudnya ada aturannya Cik kultural Misalnya kulau kan kecelok kueimu Maksudnya pantasnya ngongkong kue Ngongkong aku kan ada Maksudnya Ngongkong umur ya bodoh Pantasnya ngongkong kueimu Ngongkong kueimu Ngongkong kueimu Ngongkong kueimu Ngongkong kueimu Ngongkong kueimu Karena syaratnya Amar itu Minal A'la ilal adenah Jadi yang jeningi Amar itu dari atas ke bawah Hiling-hiling Bukan ragu belok temen-temen ya Jadi urusan Amar itu urusan bersama Amar Nahi juga sama Nahi itu maknanya mencegah kemungkaran Tidak harus pakai kata jangan Tapi ada Keputusan ilmu yang menjadikan inkifah Menjadikan Misalnya ini racun Racun Pilihannya dua Saya bilang ini jangan minum Itu juga Mencegah dari kemungkaran Karena ngomongkong kueimu Terus mati Nak mati kan ngel-ngel Mendembarang ribet Ribet kan Atau kamu menjelaskan cara ilmiah Ini kalau kamu minum Ini mati Ini bahaya Tidak ada kata jangan Tapi artinya juga sama kan Mencegah Gara-gara dijelaskan kalau itu bahaya Kamu tidak Minum Itu juga nahi mongkar Jadi redaksinya anda harus bilang Jangan Nah Itu penting yang saya utarakan Karena tadi Kalau kita hidup di kultur Indonesia Terutama di kultur Indonesia Kata perintah Kata jangan Itu menggurui Dan itu malah melahirkan Sensitifas baru Orang Kok ngongkon-ngongkon aku Kok ngelarang-ngelarang Tapi kalau pakai Bahasa-bahasa Faman jauh Mau ibadatum mirabihi Fanta Butuhnya kan inti Butuhnya itu ada satu bahasa Yang menyedihkan orang itu mencegah Butuhnya itu intah Berakhir Misalnya saya sepunang tenang Bicara itu Sepunang tenang Kewanda ini Ojo senang itu raglum Terus buat terang Cahaya itu Nak ketemu kue Menina'udzubillah Itu kan Itu kan terus kue Mikir Waduh Jadi gak usah nyegar Itu kandahani Cahaya itu Nak ketemu kue Menina'udzubillah Malah ingin-ingin Gwolek dukun Supaya kue mati Itu Satu kata-kata Dada kue Sampai gila wanita Cahaya itu mikir Wih aku ada problem Aku seneng Ini aku seneng Aku seneng Kata-kira kan Gaya Eling-eling Jadi dengan pemahaman ini Maka Amar Ma'ruf Nei Mungkar Itu menjilma Di Indonesia Sebagai hal yang normal Mengikuti normatif kultura Normatif negara Normatif hukum sosial Normal Karena gak harus pakai Bahasa Perintah Atau bahasa menjaga Eling-eling Onaya itu Mewak tamiru Benakum Bimaruh Kebaikan Harus menjadi Urusan Bersama Ini Aku sering Pak Kapolra ceritakan Polisi-polisi Polisiku mencegah Dari kemungkaran Pembunuhan Macem-macem itu Gasi polisi Tapi yang menjadikan Tidak membunuh Barokai kiai-kiai Yang haram membunuh Dusa gede Barokai informasi membunuh Dusa gede Berapa orang Jutaan orang Yang tidak membunuh Karena tahu Itu dusa gede Jadi kiai bagian Ceritaan itu Dusa gede Polisi bagian Nangkep Jadi Polisi nungkap Nangkep Tapi intinya Sama Kita sama-sama Ingin menjadikan Kebaikan kita Itu kalau gak ada Pembunuhan Ada orang Jawa Yang ada orang Polisi Ada orang Yang dipatihkan Anakmu Dengan logikanya Itu membayangkan Andekan korban itu Anak kita Kita kan memang kel betul Dari membayangkan itu Terus tidak Melakukan Pembunuhan Ya apapun itu Sempenting itu Yang mana aku mau Jadi Pintar itu Alhamdulillah Nggak gobloknya lah Anak semulai gobloknya lah Karena saya itu Pintar sih Pernah mulai gobloknya Kembali ke Asal Jadi ini apa Waktamiru Bahenakum Jadi bahasanya Tidak harus menyegang Berarti ini Seperti seminar Seperti tesis Yang ngadepi orang Bingung-bingung Nah ini Yang terakhir Contoh riwayat Contoh apa Ada orang itu Hipersek Hipertenan Dia gak bisa Bayangkan hidup tanpa Perempuan Tanpa demenan Saya rasa contoh Itu sangat bosok Ada orang itu Saya rasa pikir-pikir Biasa Bagaimana Sehingga cerita Gue 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 Aku Pengen Islam Aku Demenan Aku Demenan Gue Gue Aku Bahamut Nabi Masuk Islam Tapi Gue 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 Ngarep Nabi Nabi Kan Ada orang itu Nabi 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 Masuk Nabi Nabi Masuk Nabi Terus habis Usman Tentu ini Nabi, nonton tiangannya, dalam Islam tapi tidak menghasilkan demenan Nabi, mah lho kok kekir? nabadi soal nyerantak pengen aturan apa jadi agak kontra ini dikontra ini orang konzino orang konzino nah ini cerita bener-bener ilmiah, ada dalilnya gue enggak tahu mau kita bingung, enggak tahu si nahu akhirnya soal Nabi, Nabi itu luar biasa cara mengandainya bareng matahari Nabi, gue yang jenis dalam Islam tidak menghasilkan demenan enggak ya Rasulullah, kalau itu pernyataan itu Nabi itu cara menduduk itu luar biasa pertama yang disebut itu menyayat hati betul, atau kibuhu diumit, gue senang jadi demenan-demenannya, karena ini kan jenis orang nakal, biasanya kentang ramintal oh, kalau tak buah ini gue senang, kalau di anak beda, di gondol orang, gitu gue tuh Nabi, tak buah itu Nabi itu yang dikat itu sekian contohnya sekian contohnya mulai di umik, di bintik, di kolatik, di amatik atau kibuhu di umik atau kibuhu di bintik atau kibuhu di kolatik atau kibuhu di kolatik aku apa bang, aku kiai, kiai tenang maksudnya kiai tenang itu ilmu ini ikhlasnya itu ada maksudnya ilmu ini kibuhu di kolatik yang kibuhu di kolatik yang kibuhu di kolatik aku itu jenis kiai tenang kiai tenang itu ilmu ini orang kibuhu di kolatik itu penting, menghormati orang pekerjaannya Allah aku nggak tahu, aku ngerti pengirahan itu jenis makhluk itu penting ini aku ngerti pengirahan itu jenis makhluk itu penting cuma aku di kolatik makhluk rupanya kue kue akhirnya ya apa, pengirahan itu ngutus apa itu artinya apa? nabi juga nggak langsung duk pakai logika atau kibuhu di umik aku senang kalau di bintikmu jadi demenan-demenan wawah, apa itu nabi aku senang kalau anakmu jadi demenan-demenan, apa itu nabi aku nyebut atau kibuhu di umik atau kibuhu di bintik atau kibuhu di amatik atau kibuhu di kolatik sampai saya langsung mpun-pun, nabi mpun-pun ma'ru'aytu syi'an akbah haminah zinah tuan jenis zinah kurang ngajar anak ewang di kolatik artinya nabi nggak pakai amar ma'ruf nahi mongkar pakai istighbah, istighbah itu nggak logis bahwa perilaku zinah itu nggak logis karena merugikan orang lain jadi artinya apa nggak semuanya amar ma'ruf nahi mongkar bentuknya itu amar ma'ruf kebaikan, cari aman itu ya kebaikan ya nanti paham nah itu kan sama seperti pesennya bapak saya kalau mau ngaji dihancam bojok pas ngaji dihancam merokok jadi itu dua ancaman misalnya dari polisi dihancam ditangkep maksudnya dalam ketakutan istri jadi pas ngaji kalau mau ngaji kalau mau ngaji nggak mau nggak apa nah itu logis nah nah terus contoh lagi masalah transaksi ini nggak nontonan transaksi dulu penduduk Medina sebelum Rasulullah Rawoh itu orang yang paling curang kalau masalah transaksi dulu namanya Yashrib Yashrib itu penduduknya orang paling curang kalau masalah apa transaksi jadi nggak kulaan 1 kilo 1 kilo nanti nggak ngedol berapa di 1 kilo kayak gue loh kayak gue kan ada buju yang nurut tapi kayak Dewi golek-golek itu jenisnya nakalan dong dong itu jenisnya itu jenisnya mbak Yashrib itu aku menerima jika ibu-ibu-ibu jenisnya jenisnya aku dosa itu dosa otak-otak ini karena dididik jelas itu baik-baik nggak bener sama ini nggak bener nah sampai dari turunnya ayat jadi kalau dia transaksi 1 kilo 1 kilo tapi kalau pas dia ngedol orang pati 1 kilo kalau kulaan sapi kulaan pitik dunia tapi pitik yang sama pas ngedol dalam sudah langit nganti kayak pitik terbaik di dunia mau padahal dunia pitik terjelek di dunia pitik yang sama barang udik ini ngedol wah pitik ini apa itu itu ini ada cerita yang nyata kalau pentil itu contoh Jawa pentil harap contohnya Jawa 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 pentil 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 itu kan dikulak 2 juta saya 2 juta pentil 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 api gue pil hehehe singkat cerita orang ledinah zaman itu ngedol pentil tetap 1 juta berarti pentil dihitung mereka ada 1 juta dan itu berjalan lazim nah tidak ada di pentil 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 1 juta dan Nabi cara benayi itu juga tidak pakai Amar Ma'ruf menggunakan bahasa perintah tapi pakai kearifan Nabi itu yang menghentikan harus betul saya harus tahu menghentikan bisa baca banyak di kitab termasuk ini khasiatu turmusi Nabi cara menghentikan gini Aro'aitum kata-kata gini Aro'aitum immana Allah as-samrah kata-kata Fadima yastahillu ahadukum malakhi Fadima yastahillu ahadukum malakhi saat ini pentilu kena angin terus ceblok atau kena musibah kena hemah lalu anda mendapatkan uang 2 juta menghalalkan uang 2 juta duit dulurum oleh Nabi akhikum dulurum atas nama apa kamu menerima uang 2 juta itu atas nama apa kamu pakai atas nama apa maksudnya pentil rung juta rung juta di atas nama pelem tapi kan rung pelem nyata ini semenjak itu terus ada aturan orang-orang transaksi pelem sederinya wujud kita bajangan atau kita pelem menggunakan pentil ketika itu ceblok uang ini pembandingnya apa dong kalau kita tidak berhati-hati uang nanti salam tempat kita ngajak suarga kita boleh kita berhati-hati suarga maksudnya harus hati-hati jadi mereka transaksi atas nama kebenaran kita 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 tidak merasa kita salah kita paham itu benar aman apa kita berhati-hati ini kita berhati-hati berhati-hati kita kita berhati-hati kita 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 kaya kaya kalau kaya itu beda orang selesai ketika kita tidak dihormati orang kaya itu harus kaya kalau tidak kaya tidak dihormati orang aku kaya ketua masak itu ngomongin ya kalau orang tidak kaya di sekarang tidak dihormati mana ada target islam supaya orang dihormati supaya orang itu benar tidak ada target islam supaya orang di pinginnya islam itu benar kedua lalu kenapa hormat itu harus kaya Cina lebih suka tidak boleh pakai ingin dihormati ingin untuk ridhani pengiran misalnya orang islam kabeh terjadi ingin dihormati pentingnya di ridhani pengiran merokok sepuluhnya tidak dihormati tapi datangnya diralat genungan itu pentingnya ketua tidak bisa dihormati tidak bisa dihormati saya mengajikan jalan ini jalan kaya artinya tidak semua kebaikan harus disebarkan dengan amar ma'ruf dengan kata perintah karena dalam ada jawa perintah itu menggunakan masalah kita dengan yang lebih sepuh dengan yang lebih tua dengan pimpinan tapi kalau logika semua orang bisa menerima karena itu logika kalau ada wali ceritanya lucu ceritanya wali-wali yang itu karena wali itu basisnya tidak ada yang wiri dan suung itu normal waras nafsu ini tidak ada yang bisa ada wali ya ada wali ya itu lucu mereka ada ada duhur ada nasar itu dia setengah saya tahu yang mencet kecuali sederhana alasannya mau lucu saya misalnya dimajikan ini lagi-lagi logika terus saya mangkel lah saya tidak terang aku yakin itu tersinggung tapi setenangnya tiba-tiba ini ngomah tetap ganasnya ngomah tiba-tiba aku saya ganas-ganasku ganasnya ngomah saya tidak tahu ganasku mengurusan ilmiah kalau ini ngomah piring dengan kawan-kawan orang-orang bahagia ini agak dilatih bahagia ini kayak ngantor 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 ini ASN atau ini jam ini ngantor-ngantor kepolisian jam 7 ini dipanggil jam 7 sudah hadir jam itu sekolah anak pimpinan sebelumnya sekolahnya yang biasanya melanggar pimpinan anak buah tidak misalnya kamu punya pembantu saya contoh biasanya orang relatif dolim karena ambil bawahan relatif dolim kadang ya dolim selalu misalnya saya pembantu tukang cuci ini contoh asumsi ini contoh kamu orang kaya kamu punya pembantu yang jam kerjanya itu jam 7 saya ngerti jam 7 dan selalu tiap hari itu manggil dia tidak datang kecuali anda telepon dulu manggil manggil kan saya ini tidak ingin jadi pembantu yang buruk saya ngerti ada di Allah yang konsolat yang mau tidak nanti saya ngerti Allah kepinginnya kita sholat duhur misalnya jam rolas misalnya subuh setengah lima saya ngerti Allah yang konsolat yang mau ronok di celup itu tunggal di pembantu saya nyapu jam itu mesti ronok yang nanti di celup itu capopo gara-gara logika aku jadi wali akhirnya subhanasauri termasuk sebab jadi wali ditakai pemeran kenapa jadi wali aku selalu mencet sederhana dan aku rake pengen jadi pembantu wali wong tugas di celup merasa tersinggung cerita cerita wali tenang itu kan itu kan kita itu kan kita itu kan wali saya kan wali tenang nah kalau enggak wali yang teknik omat masuk ya lagi-lagi kadang kebaikan ya diterangkan pakai logika orang ngamuk ngamuk oh sederhana di asing tempat yang mana marbut itu dipotong gaji marbut saya ini nak mucit-mucit gede kan hitungannya udah gak ben klir ngaji-ngaji jadi amar-maruf lagi mongkar itu normal tapi bentuknya disesuaikan kultur masing-masing mentang-mentang itu orang benar orang yang bahamu mentah-mentah mbak anak sholat masih orang yang bahamu yang sopan mbak masih sepuh yang kawalani Allah jadi saya menang orang kurat lima putu nabek pengiran pak kapolres jenengan atasan nabek kule pengeran aku ya bodoh jenengan menang nabek kule nabek pengeran yang menang kabel mbak mbak amar ma'raf naimongkar itu bentuknya gak harus perintah karena ini harus disesuaikan kultur kan tadi kan gak ada kultur anak nyentak orang tua kapolsek nyentak kapol kapolres nyentak kapol dari kultur bukan nyentak aku disesua tenang orang jawa jambu minta jambu minta pembantu pembantu nyentak pembantu jadi kejadian ini normal ini pembantu nyentak pembantu aku berita anak pembantu nyentak pembantu nyentak pembantu nyentak anakku cerita nyentak pembantu nyentak nyentak berita baru itu kali orang ngutangi nyentak sing utah aku normal aku berita yang ngutangi yang ngutangi itu berita berita jadi termasuk orang lana kue kue itu pecundang maksudnya pecundang ini kamu kan punya teori punya teori kan bujumu seneng penghasilan mu aku yakin gak berarti itu teori aku mulai duit bujumu seneng aku rangga gak mau itu teori anda kan mestinya ketika itu nyata alhamdulillah dari saya benar anda ini punya ilmu tapi pecundang kan di ilmu 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 tidak kamu yang duit bujumu tidak gagal gagal teori kan ketika nyata gagal tidak duit bujumu mesti syukur alhamdulillah sesuai teori tidak 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 siap memang ilmunya begitu normal kan tapi anda tidak siap dengan ilmu anda anda yang berylmu anda yang tidak siap tidak fair tidak tidak bujuh bujuh anda saya tidak teori yang anda setia berulah itu sesuai teori anda 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 berulah terus bujumu ngamuk ngomong saya cara ibu ibu teori ini anda biasa ini tidak setia tidak suka berulah itu ilmu ya ilmu yang berulah tetap digampar padahal itu sesuai ilmu tidak sesuai kan berarti tidak semua ilmu siap terima ya ini memastikan islam 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 pro ilmu sesuatu itu bisa dianalisis karena aku ngaji hiburan rosa tersinggung panjang nyatanya ya bisa misalnya tak jajal kalau ngaji suatu saat ubah ke to wamu salah lunggu keliru nas salah apa salah wamu itu lu bubar nah dibutuh hiburannya di wawamu-wawam wabok lho tangan rajilyasnya ya jadi logika itu penting makanya orang-orang pintar kalau yang jenis abil Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu di logika di logika kayak tadi nyongsa perzinaan atau nyolong atau nguruknya orang-orang kalau ada santriku lu ini sederhana kita misalnya si rokok, buka buat teki yang latar maksudnya si rokok kue, si buat teki orang-orang misalnya itu latar, itu buat teki orang-orang itu kan ngamuk jadi logika itu penting nabi Muhammad sallallahu tadi ada pemuda tadi misalnya dia membawa temen-temenan uang kan kok ngamuk dia anak waduk, dia gonjak-gonjakan uang kan kok ngamuk itu logika, kalau itu uang serapati ngaji sana ngamuk, tidak ada logika di logika kan sehingga Islam terus kepenak Islam itu kepenak sesuai al-aklus salim, sesuai al-fitrah as salim makal itu sesuai kata hati kalau ngaji ikhlas, orang-orang tidak normal ngaji yang di ilmu, ikhlas disebar ngaji ikhlas kalau misalnya kiai jaluk bareng kan itu repot kalau kira-kira ini saya bayar kiai bareng bingung saya bayar kiai bareng itu bingung kalau saya setoran bila damuk itu bingung mikir nyetori kiai bareng itu bingung jadi ikhlasnya itu normal misalnya saya ngaji ini terus mikir saya setoran ngilangi pering piring terbang orang-orang tidak di tanggal kredit rai-rai tagian ini terus terus kalau ini cara saya ikhlas itu normal sebenarnya normal itu itu ikhlas soal pengirahan mengiriski itu harus milahnya pengirahan nyatanya orang-orang ikhlas kelaparan orang-orang pengirahan yang mengelola rezeki ini tapi tidak usah teori-orang ikhlas itu hentikan karena rumput orang-orang ikhlas itu rumput misalnya orang kecembung kali sampai mati terus saya angkat seperti 2 juta saya ikhlas itu ya angkat susah saya apa saya ikhlas itu sampai mati saya wani biru ya clear ya saya tidak tahu saya inginkan dong ya tapi di didi saya inginんだ terima kasih saya ingin dapat Qoblas sholat, jadi dimiripnya Jum'at Fakwa ma'ilahi Rujulun, Fakwa Al-Shalat Qoblal Khutbah, pikir lah Sholat itu itu sholat sih, lagi Khutbah Fakwa al-Khattarukamah Hunali Khatturi ka teman-teman, dan tinggal Buma berkoro Hunali, saya ini serang Udah mudah-mudahan Fakwa al-Afi Sa'id Amma hadha Fakut kodoh ma'alihi salam Rasulullah, Amma hadhanah itu Fakut kodoh, mau ke teman-teman Menganjari yang ingin berkoro, alihi Kamalah yang ingin atasnya, wong iku dewa Rasulullah, Assalamualaikum, Yaakul Man ro'ah minkum mongkar, fali wa'iyiruhu Biajir, fa'ilah mestati, fa'ilah mestati, fa'ilah mestati Fahilah mestati, fa'ilah mestati Fahilah mestati, fa'ilah mestati Menurah mela'ah merti, sampai Man minggum sengisirah kabe mongkarun Yang barang sengorah benar, faliwa hiyiruhu Mako kudung, rubah sapa'ilah mongkar Dirubah yang lebih baik kekuasaan atau otoritasi kekuasaan 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 pentingnya merubah mongkar saya ulang lagi cuma merubah tadi tidak harus pakai kata-kata yang menyinggung atau melahirkan kemongkaran yang lebih besar jadi di buka itu ada babnya bab harus menghilangkan kemongkaran dengan syarat tidak melahirkan kemongkaran yang lebih besar contoh paling gampang ini wong mabuk wong mabuk itu kan sungra bener dia dosanya mabuk mungkin dia punya keluarga soleh soliha punya keluarga yang normal saya ulang lagi ini penting keluarga ini penting saya ulang lagi ada orang mabuk dia tentu punya keluarga yang baik-baik yang normal yang berharap dia suatu saat dan karena dosanya hanya mabuk mungkin keluarganya itu rilek karena dosanya hanya mabuk ketika anda melarang pemabuk ini dengan cara yang kasar maka yang jenisnya wong mabuk bisa saja dosanya malah membunuh kamu dari keluarga yang baik-baik menyesalkan anaknya mabuk sekarang menyesalkan anaknya membunuh ini contoh apa kalau kondisinya seperti itu gak boleh seorang kiai atau orang siapapun melarang dengan arti yang melahirkan kemongkaran yang lebih besar karena dari dosa mabuk sekarang dosa membunuh nah itu harus ada hitung-hitungannya yang potensi ini kan cerita potensi nah kecuali potensi itu gak ada asing mabuk rango senjata ke rango senjata kan menangkuin misalnya tapi ini kan cerita potensi dan kenapa saya menyebut keluarga karena keluarga ini penting jauh lagi keluarga ini penting misalnya ibunya ahli majlis taklin ibunya hari wiridan ya misalnya ibunya soliha dia kan selalu mendoakan kau wah anaknya ini tobat karena Nyun Zawu hanya melihat anaknya itu mabuk ini gara-gara ditegur santri atau kiai sekarang dosanya malah membunuh nah di fek itu diajarkan jangan pernah melarang kemongkaran yang punya akibat kemongkaran yang lebih sasar ada orang yang sering diamuk buju ini mulai dari aku barang tak kandaini aku langsung seorang yang pernah diamuk buju ini kus bujuku sering amuk malah ada yang diamuk tanggamu malah pilih akhirnya langsung wajib bujuku sering jala duwe malah api jala duwe malah pilih itu ya wajib bujumu tak akan jala duwe oh itu jala aku ini normal aku tidak mau barang normal mulai bujumu banting piring walhamdulillah orang banting anakmu itu sekali buat larang banting piring malah gue lihat bantingan senganyar dan itu anda malah repot ke anak-anak dosa ayam gue sih rasanya seng mangkel lo itu seng laneng-laneng ini seng artinya ini kita kan punya ilmu jadi orang mureng-mureng itu butuh korban kan pira-pira korban itu pire lorohi terus itu korbannya raih mulai makanya rasanya di loroh jadi ayo piring itu kayak cadangan yang gudang jadi pak kok tuku piring lorohi lorohi jadi tuku piring lorohi 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 yang satunya lorohi ndak bapak kulol bapak kulol pRebuangan kancangan yang kerajilis cuman bangung utangi tidak dago nosim ahah kancangan yang bangung bingung bingung keren 2020 n好 artinya orang itu saya akan jadi tidak terkenalkan saja ma voters tapi ditemua saya terkenalkan saya orang ya bukan seni apa tidak mrecht jadi dapat logikanya gampang umpamu bayangnya aku kue tahanakmu bapak ingat makanya ada ada asumsi umpamu korban ku anakmu misalnya aku dihutang orang atau nyawur aku nyentak-nyentak misalnya yang dihutang ku anakmu terus aku kan yura kepengen orangnya nyentak makanya orang itu dilatih terus dia umpamu ku anakmu ceritaan ini ceritaan nyata bentuk baru kayak Nabi Ibrahim kamu tahu asal usul Nabi Ibrahim itu cerita di Hikam ini cerita yang di kitab Hikam sampai lu cari nanti di awal just 2 kitab Hikam potongan rapaham orang di kitab mau dua orang paham harus kerusan lumutan yang duur Nabi Ibrahim itu pernah diterbangkan Allah yang alam malaku ini betapa Allah tetap lebih arham lebih sayang dibanding sehebat-hebatnya manusia tetap sayang Allah Allah menurut-hebatnya manusia yang dikatakan masyarakat yang dikatakan masyarakat yang dikatakan masyarakat yang dikatakan masyarakat itu selalu usulnya Nabi Ibrahim itu suruh menghabisi malah hasil terus pokoknya setiap melihat kemungkaran ketidak ya pokoknya melihat tidak benar, Ibrahim usulnya uktul hum uktul singkat cerita suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anak, rupanya Ismail mesur kan cerita Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anak, terus beliau ragu, makanya darah ini tarwiyah memang sampai dua hari, tiga hari terus, orang ini digajak Ibrahim, saya ingin usul-usul aku akan mati ini, orang yang tukang ini aku wadah lah gak mikir kalau aku tidak turut aku yang ngongkong nyembelih anakmu, kok pikir sih nah ini anakku loh nah memang sama, gak manggal tapi makhluk-makhluk gabi, sehingga aku enak usul ke mutan buka kok ngonong buka kok ngonong, usul-usul lah anak buah salah, tegas, tidak tegas tapi kalau salah anak, izin dengan sesek, sesek, sesek oke, misalnya pejabat kejabat, tuwilpun di jam kerja, siapa yang nipun gak sopan jam kerja ini aku buka di jadikan oh iya ya, kalau ada telepon 4 jam kerja marah kan bareng tiga hari ini tapi ini aku buka di jadikan oh iya jadi Nabi Ibrahim iya pernah usul iya orang-orang yang nyembelih anaknya dipikir sih iya, saya gak iling iya, saya gak iling iya, saya gak iling yang dikatakan kepada Allah ya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya, iya iya, iya iya, saya gak iling zaman usul aku ada orang-orang maksyiat yang mati nah, saya gak usul anaknya tak nyembelih kan aku berpikir iya, kamu mergulikan anakku loh, rumah yang sama yang mati iya, saya gak ngomong iya, aku kalau jawa orang-orang orang-orang yang berpikir iya, iya, iya intinya orang-orang yang mau iku anaknya iya, iya, mikir jadi, kalau bapak bapakku selalu saya jeluk saya jeluk majikan saya 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 ada pembantu menjahkan piring tidak diamuk meski pembantunya dia tidak menggerak saya tidak mau saya ada orang yang telat jami oh enggak apa-apa ternyata manusia, pimpinannya manusia ada orang yang bisa orang-orang yang bisa senang ada orang-orang bisa senang orang-orang yang bisa senang ngacau, tak kaya juga bisa ngamuk, orang-orang yang bisa senang enaknya kelainan terus kedua pimpinan utawa orang utangi orang utang saya janjian jam tujuh tepatnya ngomah gue saya boleh ngomong-ngomong nggak disiplin ini saya boleh melanggar aturan pimpinan oh nggak apa-apa artinya enggak tepat waktu dia mau mergo gak tepat waktu mergo plus gak pimpinan ketiga orang utangi jam tujuh tepatnya tak tunggu ya boleh melanggar jam jambalu tapi orang itu donaturnya aku tahu aku dihutang orang itu dihutang 1 juta mana ada jambalu jam 10 rasalah sementing nggak naga intinya ternyata orang itu suka marah itu karena ada istilah ada kekuatan nggak ada kekuatan raya bisa ngamuk orang yang ngutangi aku yang berjasa sampai aku dari pejabat ngamuk orang ayu aku senang padahal kodok-kodok melanggar lewis melanggar relek nggak berjasa wah itu kebal-balan dengan alasan nggak disiplin aslinya alasannya nggak ayuh aku atau nggak berjasa aku aslinya alasannya sementara jaya clear yo ayo mulanya rasa sok-sokan bijak bulat dunia aku bulat tapi Allah maklumi raya-rainya gitu maklumi ya Allah itu orang-orang bayang kefalokanawaladak ngomong korban itu anakmu ngomong korban itu orang singbok senengi apa tenanku sejahat itu enggak kan ternyata anda tidak fair mah anda tidak fair makanya nabi itu kalau ngelatih logika itu luar biasa bayangin aku anakmu aku biay nak wong singbok senengi aku biay makanya ketika ada sohabat bentak kancanya bentak pembantu ini umpomo pembantu aku anakmu gue ayo tapi ini oleh kerja gak pejus ya sah gak pejus lah umpomo itu anakmu umpomo itu orang singbok senengi apa ya begitu ya ndak ya Rasul terus Allah arhammu Allah itu oleh wala setimbang tatanan yang kamu tatain di sini Allah orang unikun Allah ar-rohman ar-rohman yang menguripu penting irhammu manfil arti irhamku manfisa artinya kalau melakukan perubahan ya perubahan simbasisnya kasih sayang orang perubahan yang mentang-mentang dengan kekuasaan roh atau tadi nanti melahirkan sesuatu yang lebih mungkar kamu nata sosial niat muabe tapi itu ya di dunia sakyos itu kan niat sesuatu yang baik tapi punya akibat yang lebih buruk karena melahirkan yu adilamahu angkar melahirkan sesuatu yang lebih bahaya itu juga enggak boleh hadithan abu kureh muhammad bin ala hadithan abu mawi hadithan abu mawi hadithan amas an isma'ib bin uca'an nabi anabisa'il khubri wa an qas bin husim antarik bin syaf anabisa'il khubri fikir suhati marwana haditha abisa'in nabi bimisa'ati syubah semua haditha amad bin akit abu bakar bin nadu'a'ab bin khumad walafudil abu kawalu hadithan ya'kub bin ibrahim bin sa'ad kawalu hadithani abu anasalah bin kisan anil haris anja'far bin abdu'i bin haqam masalah otoritatif ilmu otoritatif ilmu jadi misalnya gini kamu cerita pidatonya pak karno atau bung hatta kamu harus detail kamu dengar itu dari siapa karena kita enggak menangi pak karno itu disana khadis itu begitu kamu cerita dawe bahasim kamu kok mendengar itu dari siapa kamu tidak menangi bahasim nah ilmu khadis itu ilmu paling otoritatif ya'mu jadi orang kok bilang kalau rasulah kamu dari siapa kamu enggak menangi oh dari guru saya guru kamu dari siapa nah karena sokhai muslim itu dengan nabi kira-kira terpot lima orang ya kira-kira yang disebut beliau dari beliau ke nabi ya kira-kira lima orang mungkin kalau kita sudah sampai 30-37 paham ya itu betapa penghormatan pada otorisasi ilmiah enggak boleh orang mencatat sana sini saya ingin uang roh jari presiden ini jari ketua partai ini kenalnya orang menjurah jari-jari sopo itu kalau acara ilmu masalah harus dijelaskan mendengar ini dari siapa karena kira-kenal roh po sebenarnya kometsos enggak jelas toko tv tapi potongan apapun itu acara ilmu itu harus otoritatif sanat itu harus jelas harus utuh itu hebatnya kitab-kitab sokhai muslim karena tetap makanya kitab membukhori tetap kada sana saya mendapat informasi ini dari ini ini dari ini ini dari ini dan orang ini orang pilihan semua orang yang enggak pernah bohong semua orang yang enggak pelupa misalnya orangnya baik ya baik adil tapi pelupa gunanya apa lurus jadi telur telur jadi papat ngelalinan ribet kan atau tidak lalinan tapi fasek sekali ada informasi yang merugikan enggak disampekan itu juga masalah lah ahli hadis itu orang paling otoritatif jadi jelas sumbernya siapa 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 itu makanya tetap kaya rasa bosan ketika ada nama-nama disebut disini karena itu cara beliau menguji hadis ini valid atau tidak valid misalnya anak-anak beri yang ketahui harus menemukan walaupun nadi yang diumat dan tidak ada mereka akan mengatakan dia akan berkcipti dan berkcipti dan berkcipti diumatkan dan berkcipti dan berkcipti nasib orang baik itu ya selalu punya teman Anda rasa khawatir tidak ada nabi diutus tidak ada orang baik kecuali mesti berkcipti dan berkcipti dan berkcipti dan berkcipti dan berkcipti atau berkcipti meskipun ya dia musah tapi tetep ada kayak gue ini sering disir bujungan itu jagungan gerdu saya ngalami gue ya kayak tenang gue cerita melarat wuhh kanco ya oke pokoknya benak lah pokoknya mesti dibolot cocokan kemiskinan ya kayak kancahnya cocokan apa itu oke kancohnya cuma inaham konduli saat menikilah kisah aku tak lufu bakal ngintaini mimpaktim sehingga konduli untuk konduli untuk konduli berkonduli yang sama yukmarun yang mulai masalah itu kalau ada generasi yang bisa ngomong ini masalah kan ngomong kalau jauh damai mereka seneng konfirm kalau mencukupi ada gerakan ngomong tapi rip ya konduli yang sama yukmarun bisa ngomong sesuatu yang rady lakak yukmarun Faman jahadahum binasi Faman wangkutih saman wang jahadah Yang melakukan perjuangan semuanya Faman jahadahum bilisani Faman jahadahum ikul Faman jahadahum ikul Jadi ini yang gini Jika kemungkaran Misalnya ada narkoba Kalau contoh di Indonesia misalnya narkoba Kalau bisa kan kamu hilangkan Dengan otoritas Misalnya kita di BNN Atau dengan saran Dengan saran Woi kok ngomongin sesuatu yang merusak diri kamu Sendiri Itu kan rugi Makanya saya bilang Sebetulnya ilmu itu gak pernah mati Orang gak narkoba itu Satu kemungkinan takut ditangkap polisi Berarti karena dia di otoritas Atau kekuatan ilmiah Dan kita berharap Kalau bisa itu pakai kekuatan ilmiah Karena kalau kekuatan ilmiah Meskipun gak dijangkau polisi Tetap dia gak minum Karena ngerti bahayanya Narkoba Paham ya Artinya kita usahakan Semua kemongkaran itu ditinggalkan Karena tahu secara ilmiah itu membahas Artinya konangan polisi Tidak konangan Tetap Ya tetap gak minum Karena ngerti kalau itu Bahaya Maka sosialisasi kemongkaran itu Nomor satu tetap ilmu Baru hanya ilmu itu Orang tidak melakukan sesuatu Yang membahayakan dirinya Meskipun butuh lembaga-lembaga otoritatif Yang berat ngelarang itu Kayak kepolisian Tapi kesadaran ilmu itu Lebih abadi Karena tadi Konangan rak Konangan Bahkan adekan dia sendiri di hutan Gak ada siapapun Dia tetap gak minum Karena tahu itu Bahaya dan membahayakan Kepinginan Nabi Kepinginan Nabi itu Suatu semua itu Dikawal pakai kesadaran Pakai ilmu Makanya tadi Ada orang suka Nyonseu tadi Jadi rasa tidak Tadi ada orang senang Demenan Nama Nabi Andekan korbannya itu Ibu kamu Andekan korbannya itu Anak putri Kamu Kalau korbannya itu Keluarga Kamu Malingu ya kurang ajar Malingu Wais nyolong motor Sekarang motor colongan Bareng dicolok Waling kurang ajar Banyak tako ya Lalu itu motor Sopo Ya kok colongan Tapi nyatanya Dicolong ya rasiat Kalau maling ya Nyolong motor Terus dicolong Mening Kurang ajar Motorku dicolong Colong-colong Intinya semua Kemungkaran Makanya Dawe Nabi Kemungkaran itu Gampang Kamu sendiri Tidak nyaman Tidak Tidaknya Jadi sebetulnya Maksiat itu Perlawanannya itu Ya pakai nurani Tadi Ada misalnya Yang saya Nyalai bujeni Itu kan Kayak beban Karena misalnya Bujeni itu Karena kan Yang ngamuk Jadi sebetulnya Kemungkaran Dilarang agama Itu rasional Sekali Apa rasional Karena kita semua Itu ingin Tidak jadi Korbannya Kemungkaran Dilarang disebut Agama ini Apa? Fitratawahid Tadi Fatoran Nasa Agama ini Normal Semuanya Normal Fitrah yang Normal Pas di nerima Konsep Agama ini Ini kan Yang ngamuk Wang Lanang Yang menghormat Yang wedo Wedonya Yang wedo Itu kebal-bal Yang ngongkrong Sopo Wang Lanang Yang di rumah Yang wedo Melok Sehingga Pengusiran Masif Jadi Yang diamuk Yang mau aslek Yang gerdut Yang perabatan Itu yang Yang wedo Diamuk Itu